Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di tutorial mekanika klasik kali ini Saya akan membahas tentang mekanika lagrang Pertama saya akan Mencoba menjelaskan secara singkat Bagaimana problem solving Persoalan-persoalan mekanika Dengan mekanika lagrang Lalu nanti Diikuti di video-video selanjutnya Beberapa contoh soal Penyelesaiannya dengan menggunakan metode Lagrang Nah yang pertama Bagaimana langkah penyelesaian soalnya Yang pertama tentunya Yang paling penting adalah menentukan Koordinat-koordinat umum dari suatu sistem Yang pengen kita tinjau Yang pengen kita selesaikan problemnya Yang kedua Nah menentukan bentuk dari Energi kinetik T Dan energi potensial sistemnya V Dari ketika sudah diketahui Koordinat-koordinat umumnya Lalu selanjutnya adalah Menentukan lagrangian dari Suatu sistem Dimana persamaan lagrangiannya itu adalah Energi kinetik T Dikurangi energi Potensialnya V Lalu selanjutnya adalah Menentukan persamaan lagrangian dari sistem yang Ditinjau Nah seperti ini D per DT Do lagrang Per doki Dot Kecepatan dari Koordinat-koordinat umumnya Dan minus Do L per doki Atau per koordinat umumnya Nah selanjutnya lagi Baru menentukan dari persamaan lagrang yang sudah didapat Persamaan lagrang yang sudah didapat ini Ini dia Akan menghasilkan yang namanya Persamaan-persamaan percepatan Dari sistem tersebut Nah kadang ada soal yang cukup Meminta percepatan-percepatan yang Mempengaruhi gerak Benda-benda atau benda di sistem tersebut Kadang-kadang juga perlu langkah selanjutnya Yaitu menyelesaikan persamaan gerak Atau mencari solusi dari persoalan Persamaan gerak atau solusi dari persoalan mekanika itu apa ya Fungsi posisinya terhadap Waktu Nah ini Nanti Caranya bagaimana Tinggal diintegralkan dari Persamaan percepatan yang sudah didapatkan dari Operasi Lagrangian ke Persamaan lagrangnya Seperti itu Kira-kira secara singkat Bagaimana kita menyelesaikan problem Mekanika dengan Metode Lagrang